Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun diterjang banjir akibat luapan air Sungai Batang Asai dan Limun. Banjir yang menerjang Pulau Pandan merupakan banjir tahunan dan ini merupakan yang ketiga kalinya Pulau Pandan digenangi air. Tingginya intensitas hujan di wilayah ulu Sungai Batang Asai, Sarolangun mengakibatkan terjadinya luapan air sungai, hingga menggenangi ratusan rumah warga di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Sarolangun. Banjir di Desa Pulau Pandan terbilang tinggi hingga jalanan tergenang selutut orang dewasa. Ketinggian air terus meluap hingga meratakan Desa Pulau Pandan. Siti Ropiah, warga Desa Pulau Pandan menjelaskan banjir ini diprediksi akan terus menggenangi rumah warga, karena kondisi luapan air sungai yang terus meluap. Ropiah berharap ada solusi untuk mengatasi banjir karena kawasan tersebut selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Sementara itu, Yen Aswadi, Kabit Logistik dan Kedaruratan BPB Desa Pulau Langun menjelaskan, situasi banjir di Pulau Pandan masih tinggi. Intensitas air masih tinggi, sehingga warga diharapkan waspada dan segera melaporkan ke petugas bila situasi air semakin dalam. Tim BPBD yang turun ke lokasi mengecek keberadaan banjir di Pulau Pandan. Di Desa Pulau Pandan itu memang sering terjadi banjir. Tentas asal hujan, tetap asal air naik, tetap kekuasaan itu terdampak banjir. Bah, biasanya banjir di Pulau Pandan, banjir lewat. Yang di Pulau Pandan mulai menyusut, nah di kota Solangun ini sudah naik. Nah, dan untuk arah ilirnya nanti mungkin di Kecematan Pau juga mungkin terdampak-terdampak. Selamat Ria di Cek TV melaporkan.